untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe lalu selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar mengenai Microsoft Office tidak memiliki tombol Office Update disini terdapat keterangan mengenai dua jenis Microsoft Office yaitu click to run installation dan MSI based installation jika Office kalian memiliki tombol Office Update berarti tipenya adalah click to run jika tidak berarti tipenya adalah MSI based kepanjangan MSI adalah Microsoft Software Installer contohnya seperti ini ini adalah Microsoft Office versi 2021 dan yang ini adalah versi 2013 disini tidak ada tombol Office Update disini terdapat tombol Office Update jadi kedua versi ini memiliki cara update yang berbeda jika memiliki tombol update berarti kalian tinggal memilih update now maka semua update yang dibutuhkan untuk Office yang kalian gunakan akan terdownload dan terinstall sedangkan MSI based update kalian harus mencari pada mesin pencari misalkan disini sebelumnya saya mendownload kb ini dan ternyata tidak bisa selanjutnya saya harus mendownload versi sp1 ketika sudah mendownload dan menginstal update sp1 saya baru bisa menggunakan update yang ini karena memang tidak diketahui apa yang harus di update update ini juga disebut sebagai update standalone bisa kalian temukan jika kalian mencari ketikan Microsoft catalog update kalian pergi ke websitenya disini kalian tinggal mengetikan Office yang kalian gunakan apakah 2013 seperti yang kalian lihat disini banyak update untuk Office 2013 2010 2016 2019 2019 2021 sangat banyak bukan karena saking banyak daftar update kalian harus mencoba update apa yang dibutuhkan oleh Microsoft Office kalian itulah kenapa proses update dengan Office klikturan ini lebih mudah dibandingkan MSI Base Office kita sedih pelajaran kita terima kasih